Masih terkait dengan kasus ilegal, nah kali ini ada minyak ada sebanyak 12 ton yang berhasil ditangkap sama pak polisi beserta sopir truknya dan juga kena dam truk nih. Mantap pak, gimana pantauannya? Nih do, pantauan Bang Jack. Tim tipidar di Treskrim Suspolda Jambi berhasil menggagalkan penyelodopan 12 ton minyak ilegal yang diangkut menggunakan dam truk modifikasi di Jalan Lintas Sumatera Desa Mendalo Darat Kabupaten Moro Jambi pada Senin 7 November 2022 sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Wakil Direktur Reskrim Suspolda Jambi AKBPM Santoso mengatakan, pihaknya mengamankan dua orang dari kasus ini yakni Kusno sebagai sopir dan Abdul Wahab sebagai kenek. Santoso menjelaskan bahwa minyak ilegal jenis bayat itu diketahui diangkut dari Desa Patin, Kejamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Saat penangkapan, polisi membutuhkan dam truk yang dicurigai tersebut. Hasilnya, dalam muatan truk tersebut terdapat tangki modifikasi yang menampung 12 ton minyak ilegal. Saat ini polisi masih mendalami tujuan pengiriman minyak tersebut dan pemodal dalam kasus ini. Dari Senin tanggal 7, kurang lebih pukul 18.30, tim Krim Sus berhasil mengamankan satu unit mobil truk yang diduga mengangkut BBM ilegal. BB sudah kita amankan, satu unit truk bersama dengan isinya kurang lebih 12 ton minyak diduga berasal dari Sumatera Selatan bayat. Diamankan di Jalan Jaluku, Jalan Lintas Sumatera, Desa Mendalur Darat, Jaluku, Kabupaten Muarajambi. Berapa orang Pak yang diamankan? Yang diamankan ada dua, sampai saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan, yaitu sopir dengan keneknya. Saat ini, dua orang sopir tersebut diamankan di Mapolda, Jambi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan terhadap pelaku akan dikenakan Pasal 54 Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Jik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.